Kita beralih ke informasi komoditas memirsa di mana harga batubara menguat tajam seiring melonjaknya permintaan dari India. Harga maus masih menguat ketika peluang sekembungan The Fed akan diturunkan di 2024 masih terjaga. Sementara harga minyak mentah bervariasi di tengah potensi membengkaknya stok minyak Amerika Serikat. Harga batubara global menguat tajam didorong oleh permintaan listrik yang melonjak di India. Dikutip dari berbagai sumber, pemerintah setempat menyatakan permintaan India terhadap listrik berbasis batubara telah meningkat sebesar 7,3 persen di tahun fiskal 2024 dan mencapai level tertinggi sepanjang masa di tengah suhu udara panas yang mencapai rekor awal pekan ini. Melansir reviditif di Rabu waktu setempat, harga batubara dunia diperdagangkan di 136 dolar Amerika per ton menguat 1,1 persen. Harga emas dunia menguat di pembukaan Kamis setelah data menunjukkan aktivitas ekonomi Amerika melambat membuat harapan untuk setidaknya satu kali penurunan suku bunga tetap hidup di tahun ini. Fokus yang lebih mendesak adalah data klaim pengangguran Mingguan Amerika di Kamis waktu setempat. Mengutip Reuters, harga emas di pasar spot Kamis pagi tercatat di 2.330,1 dolar Amerika per ton naik 0,11 persen. Sementara di perdagangan Rabu, harga emas ditutup turun 0,04 persen di 2.237,47 dolar Amerika per ton. Harga minyak dunia bergerak dua arah di Kamis pagi. Mengutip Reuters, harga minyak mentah berjangka brand pengiriman Agustus naik jadi 85,15 dolar Amerika per barel. Sementara harga minyak mentah WTI kontrak pengiriman Juni turun 0,3 persen ke level 81,30 dolar Amerika per barel. Laju penguatan harga minyak mentah tertahan di tengah kekhawatiran membengkaknya ketersediaan minyak di Amerika. Laporan American Petroleum Institute, cadangan minyak Amerika diperkirakan naik 2,264 juta barel per 14 Juni 2024. Berbagai sumber IDX Channel. Dan bagaimana update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas sampai dengan sore hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redasi kami. Dapat anusiasikan grafis di layar televisi Anda memirsa minyak WTI melemah di 0,04 persen di 80,61 dolar Amerika per barel. Nickel menguat di 0,30 persen di 17.346 dolar Amerika per matrik ton. Emas menguat di 0,64 persen di 2.357,80 dolar Amerika per try ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Juli 2024 melemah di 0,20 persen di 3.916 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa topik pilihan dan juga informasi amitnya pilihan akan kami hadirkan sesuatu lagi. Kami akan segera kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.